materi yang kemarin tentang portal tak bergoyang kita lihat ini ya misalnya disini ada salah satu contoh portal yang tak bergoyang kenapa dikatakan tidak bergoyang karena dia ditahan ya baik secara horizontal maupun secara vertikal yaitu dilihat dari tumpuannya ini kalau dilihat dari sini kan tidak simetris karena dia itu merupakan portal satu kaki tapi kita lihat lagi tumpuannya tumpuannya dia berupa jepit dan sendi kalau sendi kan dia menahan dua reaksi baik secara horizontal maupun vertikal kalau jepit dia menahan tiga ya vertikal, horizontal, dan moment maka dikatakan salah satu struktur ini atau portal ini merupakan portal yang tak bergoyang kita lihat lagi jika ini tujuannya adalah untuk mencari momen-momen internal, baik secara kelaperon metode, slope deflection maupun distribusi momen, jadi dalam pembahasan analis struktur ketiga itu ada tiga materi besarnya nah tiga materi besarnya kelaperon, slope deflection, distribusi momen nah dari ketiga tersebut ada sub-sub materinya sub-materinya yaitu balok menerus portal tak bergoyang dengan portal bergoyang dari masing-masing ketiga materi tersebut terus kalau kita lihat ini kita bahas dulu ya sekilas korol tak bergoyang jadi kalau misalnya diketahui sebuah struktur portal yang tak bergoyang pertama-tama kalian harus tahu dulu berapa bilangan anu yang tidak diketahuinya jadi bilangan anunya itu berupa momen ya kalau kita lihat disini bilangan anu yang tidak diketahui itu adalah tiga yaitu MA karena dia berupa jepit karena kita kan belum tahu disini berapa terus MBA MBC seperti itu ya itu yang tidak diketahui terus MBD diketahui enggak bu? ya diketahui udah ada langsung aja gaya kali jarak yaitu 8 x 1,5 untuk beban terpusat terus kalau beban merata beban titik ya maksudnya kalau beban merata ya berapa? Q x L x 1 per 2 L seperti itu kan didapatlah momen di titik B kalau MBA-nya bagaimana? MBA-nya belum ditahu belum bisa kalau MBD-nya udah bisa diketahui MBC-nya belum tahu terus MCB-nya kenapa tidak ada bu? ya tidak ada karena dia berupa sendi di tumpuan sendi di ujung bentang ya maka sendi di ujung bentang ini itu adalah sama dengan nol baik berupa sendi maupun rol ya di ujung bentang jadi ada tiga bilangan anu yang tidak diketahui jadi butuh tiga persamaan seperti itu ya kita lihat persamaan apa saja si AB si AB sama dengan nol karena kan dia jepit di jepit ini pasti ada dia momen kalau di ujung tumpuan ya dia menerima momen terus apa? si BA sama dengan si BC terus apa? sigma momen di titik B sama dengan nol jadi semua gaya-gaya itu sigma momennya MBA MBC MBD itu harus sama dengan nol nah perhitungannya ini saya sudah jelasin kemarin ya segelas saja ya jadi langkah-langkah analisisnya bagaimana Bu? ya pertama kamu harus tahu dulu menentukan arah garis elastis arah garis elastis dan arah momen batang terlebih dahulu jadi kalau dia jepit kalau dia jepit berarti apa? rotasinya lebih kecil atau sangat kecil ya atau hampir mendekati nol dia tidak mengalami rotasi karena dia kaku rigid nah kita menggambar terlebih dahulu adalah garis elastisnya kemudian apa? yaitu kita asumsikan arah momen batangnya bagaimana seperti sudah terlihat pada gambar atau di slide ini ya nah setelah kamu tentukan atau mengansumsikan ya kamu harus apa namanya tahap keduanya yaitu membuat bagaimana penyelesaian persamaannya dari bilangan anu yang tidak diketahui yaitu bilangan anu yang tidak diketahui tadi ada tiga yaitu MA MBA MBC seperti itu ya atau butuh tiga persamaan yaitu CAB sama dengan nol CBA atau sama dengan CBC dan sigma momen di B sama dengan nol kalau MBD ada ya ada momen dari gaya dikali jarak dan beban meratahnya dikalikan jaraknya dikali seperdua dari jarak seperti itu Ki kali L kali seperdua L dengan P kali L terus solusi persamannya bagaimana itu lihat CAB sama dengan nol itu kan kita harus tahu dulu akibat beban luar yang bekerja bagaimana terus akibat momen akibat beban luar yang bekerja itu deformasi di ujungnya bagaimana terus akibat momen pada salah satu ujung deformasinya bagaimana nah kita lihat lagi CAB berarti akibat beban luarnya apa berarti beban merata AB beban meratanya berupa apa yaitu Ki sebesar 6 ton per meter lari jadi Ki kali L pangkat 3 per 24 EI itu positif karena searah dengan garis elastis searah garis elastis itu yang merupakan tanda titik putus titik putus warna merah berarti dia searah ke bawah searah ke bawah terus kemudian akibat yang kita ketahui akibat momen pada salah satu ujung balong tadi itu beban luar yaitu deformasi yaitu CAB berarti MAB yang ujung dekat per 3 EI yang ujung jauh itu per 6 EI berarti MAB kali L per 3 EI berarti kamu harus lihat dulu bentang AB-nya dulu bentang AB-nya berapa MAB kali L L-nya bentangnya berapa per 3 EI terus MBA kali L per 6 EI 6 itu merupakan bentang jauh berarti EAB kalau kita tinjau AB berarti yang terdekat A per 3 B yang terjauh per 6 nah kenapa minus lihat kenapa minus arah tanda momen batangnya dia dia modelnya cemberut ya sedangkan garis elastisnya dia tersenyum berarti dia berlawanan berarti dia minus minus itu sama sama dengan 0 sampai sini tau kan sampai sini ngerti kan halo paham bu sampai sini ngerti kan paham bu kok oke terus kita lanjut lagi dari dari solusi persamaan tersebut didapatlah persamaan pertama yaitu berapa 2 MAB dikurang MBA sama dengan minus 54 terus kita lihat lagi yang keduanya CBA sama dengan CBC CBA sama dengan CBC itu kita lihat juga putaran selutnya bagaimana ya arahnya nah jangan nonton aja dulu terus kita lihat akhirnya beberapa beberapa luar yaitu CL 3 24 positif karena searah gaya ini BA sama yang tadi MBA dikali L per 3 I MAB kali L per 6 I di minus minus terus BC nya bagaimana bu kita lihat ini BC nya bagaimana arah tandanya BC berarti di BC itu kolom ya kolom tidak ada beban sama sekali tidak ada beban di kolom berarti yang ada akibat deformasi saja bukan akibat beban luar berarti kalau akibat deformasi saja kita lihat bahwa dia searah dengan garis elastis ya kan nah kalau searah dengan garis elastis momen batangnya berarti dia positif yaitu MBC MBC berarti MBC kali L per 3 EI sedangkan MCB kali L per 6 EI itu 0 karena apa MC nya sudah 0 karena dia tumpuannya berupa sendi di ujung bentang jadi meskipun kamu tulis persamaan nya MC kali MCB dikali L per 6 EI kamu isi MCB nya 0 ya tetap 0 dari persamaan ini kamu selesaikan didapatlah persamaan kedua yaitu min 2 MAB MBA dikurang MAB dikurang 1,33 MBC sama dengan min 54 terus kemudian sigma persamaan bilangan persamaan kan ada 3 bilangan anu tidak diketahui berarti butuh 3 persamaan yaitu persamaan terakhir adalah sigma momen di B sama dengan 0 sigma momen di B berarti ada momen asumsi kita momen apa saja ada MBA terus ada MBC terus ada MBD berarti dia ketemunya di join B seperti itu dia ketemunya di join B berarti MBA MBC dan MBD terus minus positifnya ya lihat itu kalau dia counter clockwise counter berarti berlawanan positif dan clockwise negatif kalau MBA dia clockwise searah jarum jam berarti dia negatif MBA kalau MBC dia counter berarti positif begitu pun untuk MBD ya kok MBD juga demikian counter jadi dia positif didapatlah sekian MBD nya kenapa tiba-tiba langsung 18,75 yaudah langsung diketahui kan karena akibat beban luar yang di ujung di kantilever ini 8 dikali 1,5 terus 6 dikali 1,5 dikali 1,5 dibagi 2 dapatlah 18,75 itu merupakan persamaan ketiga nah kemudian eliminasi persamaan dari persamaan 1,2 dan 3 gitu kan 1,2 dan 3 jadi kita menyelesaikan dulu persamaan 1 dan persamaan 2 tadi persamaan sudah 1 ada persamaan 2 ada yang mana mau di eliminasi yaitu yaitu minus 2 MAB yang MAB nya di eliminasi dapatlah persamaan keempat yaitu 3 MBA ditambah 2,66 MBC sama dengan 54 dapatlah persamaan keempat kemudian kita selesaikan lagi persamaan eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4 nah persamaan ketiga yang mana tadi yang sigma moment di B sama dengan 0 itu ini persamaan ketiga MBA dikurang MBC sama dengan 18,75 terus dengan persamaan 4 MBA dengan MBC nah yang mana mau di eliminasi yaitu MBA nya dikali 3 dan dikali 1 didapatlah MBC nya keluar kan jadi MBC sama dengan minus 0,397 dari nilai-nilai ini kamu substitusi ke persamaan yang sebelumnya sehingga diperoleh MBA 18,353 seperti itu nah dari persamaan eliminasi tersebut didapatlah nilai momen-momen internal yaitu MAB MBA MBC dan MBD yaitu masing-masing 17,823 tonmeter 18,353 tonmeter minus 0,397 dan 18,75 dari sini kamu buat pribadinya kan analisanya nah ini kemarin saya sudah jelaskan kamu pelajari kembali ya agar bagaimana sih mendapatkan nilai angka-angka ini itu tinggal kamu kamu tinggal screenshot lah baru kamu belajar kembali ya nilai-nilai ini dari mana kemarin kita sudah jelaskan ini angka-angka ini kemudian menggambar bidang momennya bagaimana ya jadi tadi sudah didapat MAB MAB sebesar berapa MAB dia sebesar 17, 17, kemudian naik MBA MBA dapat sebesar 18,353 ini MBA-nya terus MBD-nya kita lihat MBD-nya 18,75 berarti dia naik lagi 18,75 kemudian dia menutup di sini karena dia beban merata dengan beban terpusat dia menutup ke sini jadi di titik D itu 0 terus di titik C 0 di titik A ada momen karena dia berupa jepit terus kita mau lihat lagi momen maksimumnya di AB berapa ya momen maksimumnya sama dengan penyelesaian kemarin yaitu turunan pertama dari momen didapatlah ya didapatlah jaraknya ya didapatlah jaraknya berapa yaitu X-nya sama dengan 2,98 sehingga diperoleh momen maksimumnya 8,93 ton meter dengan jarak 2,98 terus untuk MBA MBA-nya berapa ini MBA 18,353 coba kita lihat 18,353 terus MBC MBC-nya 0, MBC 0,397 tuh tarik kesana 0,397 tarik lurus sama dapat sampai dia bertemu di titik C sama dengan 0 nah untuk gaya lintangnya bagaimana Bu ya gaya lintang itu merupakan gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batang ya ada VA-nya terus turun lagi dikurangi K-nya kalau ada lagi beban merata ya dikurangi lagi seperti itu ya jadi gaya-gaya yang tegak lurus didapatlah nilai angka-angka ini seperti itu dari analisa free body kamu bisa lihat jadi disini 17,92 ini ya naik sebesar 17,92 terus nanti ada akibat beban merata muncul lagi ke sana di titik B-nya sekian didapat ya 17,08 baru 17 baru dia menutup ke 8 nah ini berarti kalau dia kolom BC bagaimana ya tegak lurusnya berarti dia V VC tegak lurusnya kan bukan V maaf ya HC 0,99 kalau dia tegak lurusnya kan berarti kalau kolom BC tegak lurusnya berupa H kalau sejajar berarti kalau sejajar itu gaya normal berarti dia VC kalau sejajar kalau gaya lintang itu tegak lurus kalau dia kolom BC berarti tegak lurusnya merupakan HC kalau gaya normal berarti sejajarnya VC seperti itu berarti dia HC sebesar 0,99 ton nah kalau gaya normalnya berapa 35 berarti dia kalau kolom BC BC nya gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang berarti gaya yang sejajar adalah VC nya berarti 35,05 nah kalau AB gaya yang sejajarnya apa berarti ada kira-kira kalau AB gaya yang sejajarnya apa disini hmm Erido kalau AB itu gaya yang sejajarnya apa hmm A A harusnya apa H nya kalau di titik A 0,099 bu HA bu 0,099 atau 0,01 mendekati jadi kalau gaya normal itu gaya yang sejajar berarti gaya yang sejajar adalah HA kalau gaya lintang berarti dia VA sampai sini ngerti kan kalian saya paham jadi kayak gitu jadi kamu pahami konsepnya kalau momen itu adalah gaya kali jarak terus gaya lintang itu adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu penampang jadi kamu lihat dulu penampang AB penampang BC dan penampang CD nah gaya yang tegak lurusnya apa terus gaya normal adalah gaya yang sejajar dari bentang dari bentang AB BC gaya yang sejajarnya yang mana yaitu kita lihat kalau AB ya HA kalau gaya lintangnya ya VA seperti itu atau RA sampai sini ngerti kan nah kita lihat lagi di portal bergoyang ya itu yang tadi yang tak bergoyang nah kalau prinsipnya portal bergoyang bagaimana kita lihat nah kalau portal bergoyang itu adalah salah satu portal baik dia simetris maupun tidak simetris tapi dilihat lagi dengan kondisi tumpuannya dengan bebannya ya beban yang bekerja nah kita lihat ini adalah sebuah portal ya dimana tumpuannya berupa sendi ya dan dia ada beban beban horizontal sebesar H yaitu dalam satu Anton nah kita lihat di sini pertama adalah kita menentukan dulu arah pergoyangannya kemana bisa saja ke kanan dan bisa saja ke kiri ya arah pergoyangannya ke kanan maupun ke kiri kemudian setelah itu kita kita memberikan simbol bahwa pergoyangannya itu merupakan delta ya delta baik delta di kolom ini maupun di kolom ini ya nah kemudian setelah itu pergoyangan tersebut kita memberikan atau menganstumsikan terlebih dahulu itu arah garis elastisnya nah arah garis elastisnya itu lihatlah di pada slide yaitu titik putus titik putus ya yang berwarna merah yaitu hubungan antara titik A titik B titik C dan titik D bagaimana perputaran arah garis elastisnya nah lihat di sini setelah itu kita memberikan atau mengansumsikan momen batang terlebih dahulu jadi prinsipnya kelaperon yaitu arah garis elastis terus arah momen batang nah setelah itu kita lihat lagi yaitu kita kita menggambarkan adalah merupakan arah yang sejajar atau garis bayangan garis bayangan dimana merupakan pertemuan antara perpindahan dengan garis elastisnya garis perpindahan dan garis elastisnya nah dari situ merupakan titik arah titik arah apa namanya nah ini titik arah garis bayangan kolom jadi ini merupakan titiknya jadi disini adalah kita akan tahu dimana omega dengan C nah posisinya nah posisinya kita lihat disini jadi kalau omega dengan C itu adalah omega itu merupakan garis pergoyangan kalau garis pergoyangan ini warna biru terhadap garis singgungnya jadi setelah kita tahu garis pergoyangan yang biru ini kita membuat garis elastisnya dan arah tanda momen batangnya nah setelah arah momen batang kita buat kita menggambarkan arah yang sejajar dengan kolom BA maupun kolom CD yaitu warna abu-abu dimana pertemuan antara garis perpindahan dengan garis elastis serta garis singgung nah ini merupakan garis singgung BA nah garis singgung BA kemudian kita menggambar yaitu garis singgung BC begitu pun untuk selanjutnya yaitu garis singgung CB dan garis singgung CD nah setelah kita mendapatkan garis singgung ini dari penggambaran arah garis elastis maupun perpindahan maupun arah momen batang kita mendapatkan garis singgung kita bisa mendapatkan nilai omega dan nilai C nya omega itu yang mana omega itu adalah garis pergoyangan yang warna biru itu terhadap garis singgung BA ini itu merupakan omega terus kalau C yang mana ya kita startnya tetap garis pergoyangan ya garis pergoyangan yang biru ini terhadap garis bayangannya yang sejajar dengan kolom nah kemudian kita dapat nilai nilai apa nilai omega totalnya berapa nah kalau kita lihat disini lihat nilai omega omega itu adalah nilai perpindahan terhadap garis singgung BA sedangkan nilai C itu adalah nilai garis pergoyangan terhadap garis bayangan ya itu nilai C nah C BA itu merupakan total nilai total antara omega ditambahkan nilai C nya itu adalah C BA sampai sini kalian ngerti kan ngerti enggak ya Pak Pak Coba kalau yang ini kolom CD bagaimana yang mana disini omega yang mana C coba omega yang paling atas omega itu nilai apa itu garis apa garis pergoyangan ke kolom CD garis pergoyangan omega yang mana itu terhadap terhadap yang coba kamu coret disini coret bentar bisa enggak coret bisa bu enggak yang ini bu eh yang ini bu omega oke berarti garis pergoyangan yang biru itu terhadap garis singgung CD terus kalau C C yang mana C berarti tadi garis pergoyangan yang tetap biru terhadap garis bayangan itu yang sejajar dengan kolom yaitu kolom apa kolom CD yang abu-abu itu merupakan C ya kan nah sedangkan C C CD itu merupakan penjumlahan antara omega dengan C kalau kita lihat itu penjumlahan yaitu omega omega dikurangi atau omega ditambah dikurang untuk mendapatkan nilai si CD apa dikurang apa omega dikurang si oke omega dikurang si dapatlah si CD oke nah kita lihat dari sini terlihat kan angka-angka ini atau simbol-simbol ini muncullah sebuah persamaan yaitu si BA yaitu tadi si BA berarti kolom BA yaitu merupakan omega ditambah C omega itu merupakan delta per L karena akibat pergoyangan ya L nah kemudian omega yang mana omega itu adalah deformasi akibat apa di situ akibat momen ya bukan akibat beban luar deformasi akibat momen kalau akibat beban luar itu yang tadi K kali L per K kali L pangkat 3 ya per 24 E itu akibat beban luar kalau akibat deformasi berarti akibat momen yaitu MB kali L per 3 E karena kita tinjauannya adalah kolom BA MB atau si BA yaitu berarti kita dapatkan deformasi MB kali L per 3 E yang terdekat per 3 ya maka persamaannya si BA yaitu delta per L ditambah MB kali L per 3 E terus bagaimana untuk persamaan berikutnya bu yaitu si CD tadi yang Erido ngomong si CD itu merupakan pengurangan antara omega dikurangi si ya seperti itu ya iya bu iya bu iya bu nilai yang terbesar ini kan omega dikurangi ini dapatlah sisinya ini kan jadi omeganya berapa tadi omeganya yaitu delta per L ini saya salah ya ini harusnya omega per si ya kebalik ya bukan si per omega berarti dia omega dikurangi si omeganya berapa omeganya yaitu delta omeganya kira-kira berapa di situ delta per L itu berapa MC MC kali L per 3 EI dikurangi delta per L seperti itu maka didapatlah persamaannya si CD nah dari sini kita lihat lagi berarti kalau portal di atas itu butuh berapa persamaan atau bilangan anu yang tidak diketahui ada berapa yaitu ada tiga ya delta MB dan MC MB yang mana ini MC yang ini dengan delta perpindahan ya kenapa tidak kenapa tidak ada MA dengan MD yaudah tadi kan saya katakan bahwa sendi dan roll di ujung bentang itu sama dengan 0 berarti ini dia 0 yang ada momennya adalah MB dan MC dengan delta jadi bilangan anunya yang tidak diketahui itu berupa tiga yaitu delta MB dan MC sehingga butuh tiga persamaan yaitu pertama CBA sama dengan CBC terus CCB sama dengan CCD dan sigma HBC sama dengan 0 ya BA sama dengan BC terus CB sama dengan CD terus sigma HBC horizontal ya dari situ kita lihat kalau si BA si BA kita kan udah dapat si BA dari masukin ke persamaan ini delta per L ditambah MB kali L per 3EI disini kan udah dapat MBA terus BC nya bagaimana bu lihat lagi BC berarti BC ada beban merata berarti K kali L pangkat 3 per 24EI dia positif ya karena searah dengan garis elastis terus kita lihat lagi MB nya akibat momennya bagaimana bagaimana dia momennya ya berarti dia momennya seperti ini berarti dia cemberut sedangkan garis elastisnya tersenyum berarti dia negatif negatif tidak sama berarti MB kali L per 3EI dikurang MC kali L per 6EI MB C MB per 3 MC per 6 gitu ya didapatlah persamaan pertama sampai sini ada saya mengerti halo yang lain gimana paham bu paham bu kamu bisa spesok terus yang berikutnya adalah kedua yaitu CCB sama dengan CCD CCB mana CCB sama dengan CCD tadi kan BA sama dengan BC sekarang di titik join di C join di C yaitu CB dengan CD pertemuannya nah CCB tadi ada sudah ada CCD ya delta per L dikurang MC kali L per 3EI ya nah ini Ki kali L pangkat 3 per 24EI dikurang-dikurang ya karena sama tadi ya momen batangnya dia cemberut terus garis elastisnya dia tersenyum jadi dia negatif-negatif CD berarti MC-nya yang per 3EI MB-nya yang per 6EI didapatlah persamaan kedua nah setelah itu kita lihat lagi stigma HBC sama dengan 0 berarti yang yang kita harus tahu itu yaitu gaya-gaya di bentang BC saja yang harus tahu nah kita lihat di sini bentang BC yang mana ini yang ada beban ratanya atau beban luar nah untuk mendapatkan angk asis reaksi yang ada untuk mendapatkan nilai gaya-gaya ini kamu harus tahu dulu berapa reaksi di kolom BA dengan kurung CB seperti itu kalau kita lihat kan kalau misalnya ada di sini momennya yang momennya di sini dia kan begini ya kan jadi dia kebawah nah kalau dia pilih ke balok BC berarti dia seperti ini ya betul yang ini kalau dia kebawah gini kan atau dia kontrak proclice dia ke atas reaksinya ini kebawah terus ini dia tindak ke sini seperti itu kan nah kita lihat analisannya ya nah kita lihat di sini MBC merupakan bentang atau balok ya balok BC sedangkan kolomnya itu BA dengan kolom CD nah MB MB berarti ada gaya yaitu MB per L seperti itu ya L nya yang mana ya L kolom terus arahnya ke atas terus dibalas arahnya ke bawah di A yaitu MB per L jadi keseimbangan ya itu akibat momen akibat gaya luar ada enggak enggak ada bu gaya luar di sini seandainya dia ada lagi beban merata di kolom BA nah kamu bisa tanggalkan jadi ada lagi tambahan di sini berapa di sini kan seperti itu nah karena dia hanya beban eh karena dia tidak ada beban maka yang ada hanya momen yaitu MB per L di titik A di balasan di ini karena dia kesimbangan gaya terus juga MB per L ini MB per L ini MB per L karena ini kan begini ya jadi dia ke atas ya nah terus MC ini juga ke atas ya ini balasannya ke bawah berarti ini MC per L ini juga MC per L L-nya yang ini nah kita lihat ini ada di join B dengan di join C ada gaya ya ada gaya ini juga ada gaya jadi kalau di sini MB itu merupakan ton meter dibagi meter kambi sisa ton berarti gaya ini sisa ton ya gaya juga ini sisa ton ya ton satuannya ton jadi MC jadi kalau misalnya dia ada gaya di sini gaya-nya ke atas berarti balasannya adalah gaya-nya ke kiri ini tadi MC per L ya gak usah lagi ini aksi-reaksi ini gaya ke kiri gaya ke kanan gaya ke kiri langsung aja ini ke kanan ini langsung ke kiri terus ini ini ke kiri ke kiri ya ini ke kanan gaya ke kiri ini MC per L nah untuk persamaannya persama ketiga berarti ada gaya Coba kita lihat di soal ada gaya H ya H ini ya H sebesar ton nah ada gaya ini H ini terus karena dia ke kanan positif ini juga balasannya adalah positif MB per L positif oke terus ini negatif ke kiri MC per L negatif itu sama dengan 0 oke sampai sini ngerti sampai sini ngerti gak saya mau ngerti sampai sini ngerti ya jadi gaya-gaya sigma HBC nya sama dengan 0 jadi yang kamu lihat adalah gaya-gaya yang ada di bentang BC nah bentang BC itu merupakan gaya apa horizontal nah gaya horizontal otomatis adalah gaya yang tegak lurusnya terhadap kolom kolom BA kalau dia tegak lurus kalau dia tegak lurus kolom BA berarti kalau dia di balok berarti dia sejajarnya sejajarnya balok BC seperti itu jadi yang kamu masih tahu yaitu gayanya gaya yang di beli B dengan di beli C nanti akan pindah di balok BC seperti itu oke nah setelah kamu dapat persamaan persamaan ketiga kamu selesaikan kemudian free body dan gambar bidang momen lintang dan normal oke kalau kalian tidak mengerti bilang ya sekarang berikutnya contoh soal portal bergoyang misalkan seperti ini ya sebuah portal ini portal portal apa ya dua kaki ya portal dua kaki kalau yang satu kaki tadi yang begini portal dua kaki apa nak sudah jadi portal bergoyang dimana di ujung A di titik A berupa sendi sendi ya terus ada beban merata beban luar ya di kolom CD kolom CD terus ada juga beban terpusat di bentang BC atau balut BC ya balut BC sebesar 10 ton sedangkan di bentang ratanya sebesar 8 ton per meter lagi nah ini menentu dulu arah garis elastisnya bagaimana ya arah garis elastis itu yang tanda putus-putus warna merah ya setelah kita menentukan itu kita menentukan arah momen batang momen batang di titik B dan di titik C yaitu baik B A maupun BC dan CB serta CD momen batang di AB tidak ada momen batang di A tidak ada karena momennya memang tidak ada di titik A dengan titik D kecuali saya taruh jepit ya di situ jepit di titik D itu ada kalau dia berupa jepit ya nah tadi kita sudah menentukan garis elastis kita menentukan arah momen batang bagaimana nah setelah kita menentukan arah garis elastis dan momen batang kita buat arah pergoyangannya arah pergoyangannya itu pertemuan ya pertemuan di arah garis elastis itu ya sebesar delta kita tidak tahu deltanya berapa ya nah kita kita buatlah arah pergoyangan arah garis pergoyangan yang warna biru setelah itu kita buat arah garis bayangan juga ya yang merupakan pertemuan di antara garis elastis dengan arah pergoyangan yaitu kolom DA maupun kolom CD yang warna hitam ya arah pergoyangannya yang ini ini ya arah pergoyangannya ini ya tadi kita sudah tunjukkan yang biru yang merah juga yang ini ya udah nah setelah itu kita membuat garis singgungnya garis singgung BA garis singgung BC ini yang BA ini yang BC terus garis singgung CJ dan garis singgung CJ setelah kita buat garis singgung masing-masing garis singgung kita bisa menentukan omega dan C ya omega dan C nah omega yang mana garis pergoyangan terhadap garis singgung BA begitu pun juga di kolom CD terus C adalah garis garis pergoyangan terhadap garis bayangannya itu C didapatlah nilai C total baik BA maupun C total kolom CD oke setelah kamu dapat itu kamu dapat persamaannya kita tentukan lagi kita lihat lagi bilangan diketahunya ada berapa ini berarti ada tiga yaitu ini yang tidak diketahui dan ini serta di LTA ini nah MB berarti BA dengan BC MC BC dengan CD terus kemudian BA oke nah dari situ persamaan penyelesaiannya kita lihat berarti BA tadi si BA sama dengan si BC terus si CD sama dengan si CB nah dari persamaan kita lihat ini sudah dapatkan Lnya tadi 4 meter ini 6 meter ya nah si omega 1 si 1 dengan omega 1 itu 4 BA jadi kolom BA Lnya 4 MB kali L Lnya 4 ke 3 E terus si CD juga demikian ya dia dapatlah Lnya tadi berapa tadi itu 6 meter oke delta per 6 ya terus NC per E E NC kali L per 3 E ya 3 kali 2 didapatlah persamaan ini nah kemudian dari persamaan 1 kita lihat si BA dengan si BC BA mana BA BA ini tidak ada gaya ya tidak ada gaya luar berarti hanya akibat moment berarti delta per 4 ditambah MB kali L per 3 E atau persamaan ini ya terus si BC BC ada ada gaya luar itu sebesar 10 ton kita pakai kita pakai kan persamaan persamaan ini ya 10 ton jadi jaraknya berapa tadi ini 8 jadi P kali L ya per 16 EI EI nya berapa EI nya 2 dipasangkan disitu 2 EI terus akibat momentnya berapa kita lihat garis elastisnya tadi itu dia positif ya positif 10 ton arah ke bawah garis elastisnya juga arahnya ke bawah berarti positif terus kalau moment berarti momentnya dia negatif-negatif dia ya persamaan nya ya berarti dia negatif-negatif min MB kali 8 per 3 kali 2 EI terus min MC MB dan MC jadi persamaan moment dengan sini adalah negatif-negatif nah dari situ kita selesaikan muncullah persamaan yang ini ya 8 MB per 3 EI ditambah 2 MC per 3 EI ditambah delta per 4 sama dengan 20 EI sehingga muncul oke sampai sini kalian ngerti kan halo ya bu nanti kalian ini ya belajar kembali ya terus berikutnya persamaan kedua kok mana ini persamaan kedua si CD dengan si CB kita lihat lagi CD nya CD CD dengan CB berarti ada akibat gaya luar beban merata dengan beban terpusat CD si CD si CD yaitu MC per EI dikurang delta per 6 dikurang 36 per EI ya dikurangi 36 per EI nah kenapa tadi 36 ya itu akan ada beban luarnya ya kalau tidak ada beban luarnya berarti yang ada yang ada persamannya ya ini seperti di atas ini 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 kalau tidak ada beban luar ya ini persamannya ini persamannya kalau tidak ada beban luar jadi tapi kalau ada ada beban luarnya baik dia bu paki maupun dia beban terpusat atau beban berarti kamu harus tambahkan lagi akibat beban luar yaitu Q x L pangka 3 per 24 EI seperti itu dia ditambah atau dikurang ya tergantung kalau arah garisnya elastisnya dia seperti ini terus bebannya yang begini berarti dia positif tapi kalau misalnya arah garis elastisnya dia begini bebannya kesalah yang negatif nah kita lihat lagi mana tadi itu persamaan kedua ini MC per 6 I delta 6 delta per L kok dikurangi 36 nah 36 per I ini akibat beban luar MC tadi itu akibat momen ini yang diselesaikan ini MC kali 6 MC per kalau yang tadi kan CCD berarti MC per 3 yang terdekat terus dikurangi delta per L L nya 6 tadi terus dikurangi QL pangka 3 per 24 EI oke kenapa kenapa dia minus QL pangka 3 per 24 EI halo karena garis pergoyangannya karena garis pergoyangannya yang garis merah ini dia kesini terus gayanya kesana iya bu jadi menis bener gak iya bu bener jadi menis ya oke terus udah mengerti ya kalian nah dia dapat itu sama dengan si CB si CB nya bagian berapa coba lihat lagi CB CB nya berarti akibat beban terpusat saja berarti akibat keluar beban terpusat ya ini garis elastisnya ke bawah beban terpusatnya ke bawah juga terus momennya dia dia momennya begini ya lihat lagi nah lihat Ki kali L p kali L ya P P nya 10 kali L pangkat 2 per 16 EI berarti dia positif karena ke bawah garis elastis ke bawah positif bener kan terus MC kali L per 3 EI dengan MB kali L per 6 EI kan CB berarti MC per 3 MB per 6 kenapa minus-minus tadi itu ya gini momen batangnya terus garis elastisnya begini kan sedangkan momen batang kesini garis elastisnya dia berlawanan jadi negatif-negatif oke setelah itu diselesaikanlah angka-angka tersebut jadi MC per 6 EI dikurangi delta per 6 dikurangi 36 per EI sama dengan 20 per EI dikurangi 4 MC per 3 EI dikurangi 2 MB per 3 EI didapatkan sama ini terus diselesaikan lagi dikeluarin ya kesana ke kanan ke ruas kanan diselesaikan dulu yang mana MC-MC nya ya yang bisa dapat diselesaikan terus nilai MB-MB nya juga 7 MC per 3 EI ditambah 2 MB per 3 EI dikurangi delta per 6 sama dengan 56 per EI kali 6 didapatlah persamaan ini kedua nah setelah itu kita lihat lagi persamaan ketiga sigma HBC sama dengan 0 berarti kalau HBC HBC berarti di balok BC balok BC berarti kamu harus tahu dulu gaya-gaya horizontal yang ada di kolom AB kenapa yang maaf ya gaya-gaya horizontal di kolom BA dengan di kolom CD ya atau AB atau DC ada petir ya Mami enggak ada nah kita lihat disini balok BC berarti MB nya tadi apa namanya asumsi awal momen batang asumsi awal momen batang kita lihat disini arahnya seperti ini ya ya kalau kita lihat disini juga begini ya clockwise ya jadi dia dia seperti ini dia ke atas MB per L L nya itu 4 terus dibalas MB per L juga 4 ini ke kiri dibalas ke kanan berarti MB per 4 ke kanan terus MC juga ini ke atas ya bagian ke atas ini ke bawah MC per 6 MC per 6 terus ini 24 akibat ada beban meratanya disini ya dapat dari mana ini 24 beban terbagi rata MC per 6 oke nah dapatlah ini dia ke kanan ke kanan dibalas ke kiri ke kiri jadi sigma HBC sama dengan 0 berarti ada MB per 4 terus dia ke kanan positif dikurangi MC per 6 terus dikurangi 24 ini ke kanan ini ke kiri ini ke kiri sampai sini ngerti adek ya jadi dibalas jadi kamu gak usah misalnya dibalas ini ke kiri dibalas lagi ini ke kanan ke kiri ke kanan kayak gitu-gitu ya kan kalau ini dia ke kiri dia dibalas ke kanan terus pindah lagi ke join ke kiri langsung aja kalau saya gitu kan kalau ini dia ke kiri langsung dibalas ke kanan ini dia ke kanan ke kanan semua dibalas langsung semua ke kiri totalnya berarti MC per 6 dengan 24 nah didapatlah persamaan ke 3 yaitu MB per 6 dikurangi MC per 6 sama dengan 24 tindah ruas jadi diselesaikan jadi 3 MBC dikurangi 2 MBC sama dengan 288 jadi dapatlah nah setelah itu kita buat eliminasi persamaan yaitu eliminasi jangan klik betul eliminasi yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 diselesaikan persamaan 1 sudah dapat tadi penjelasan saya dan persamaan kedua dari persamaan ini kita eliminasi yaitu delta-nya ya delta EI-nya 3 EI didapatlah persamaan keempat jadi 32 MB MB ditambah 8 MC ditambah 3 delta EI sama dengan 240 ini ya persamaan 1 terus persamaan keduanya ini persamaan kedua ya ini persamaan 1 ini persamaan 3 didapatlah ini jadi kali 1 kali 3 32 MB ditambah 8 MC ditambah 3 delta EI sama dengan 240 nah di eliminasi ini dikeluarlah persamaan keempat yaitu 50 MC ditambah 4 MB sama dengan 1248 dari persamaan dari persamaan 4 yang kita dapat kita eliminasi lagi terhadap persamaan ketiga yaitu eliminasi persamaan ketiga dan persamaan keempat persamaan ketiga tadi yang yang ini ya ini ya persamaan ketiga 288 jadi 3 MB dikurang 2 MB NC sama dengan 288 terus persamaan keempat itu 50C ditambah 44 MB sama dengan 1248 nah dikali 25 kali 1 yang di eliminasi adalah NC nya ya keluarlah 119 MB sama dengan 8 448 MB nya sama dengan 70,991 ton meter ya ton meter moment gaya kali jarak nah MB sudah dapat didapat pula juga MC nya disubstitusi lagi ke persamaan yang kamu lihat kalau ada MB nya sudah 70 berarti kamu bisa persubstitusi ke persamaan ketiga yaitu masukin ke 3 MB 3 kali 70,991 dikurangi 2 MC kayak gitu kan sama dengan 288 nah keluarlah MC nya berapa begitu pun untuk delta nya yang ada persamaan delta nah dia minus berarti dia pergoyangannya ke kiri seperti itu ya tadi kita asumsikan pergoyangannya ke kanan berarti dia dapat minus berarti asumsinya jadi nilai pergoyangannya itu merupakan pergoyangan ke kiri nah dari sudah dapat sudah dapat eliminasi ini angka-angka moment internalnya sudah didapat kamu analisi pribadinya nilai-nilai MB tersebut dipasangkan ya baik pada kolom atau bentang bentang AB bentang BC dan bentang CD nah diperolehlah reaksi-reaksi ya masing-masing reaksi sehingga muncullah VA HA nya berapa seperti itu nah dari nilai angka-angka ini kamu bisa menggambarkan nanti bagaimana gambar bidang moment lintang dan normal nah tadi kalau gambar bidang moment kan kamu sudah tahu MB nya berapa MC nya berapa nah dari sini kan kamu bisa lihat gambar bidang momentnya bagaimana kalau ini kan kita lihat ini kan ada moment ada moment sebesar berapa terus dia dia beban dia beban terpusat ini moment dia begini dia tidak begini loh dia tidak begini ya karena dia bukan beban merata kalau dia beban merata dia seperti ini kalau dia beban terpusat dia sejati-sejati kayak gini ya jadi bedanya itu kalau dia beban kalau dia beban terpusat bujuh ini berarti dia ada moment tadi ke bawah ini kan kalau dia beban merata seperti ini ada moment merata moment ini tapi kan karena ini dia beban titik beban terpusat makanya ada ada moment internalnya berapa ini juga ke atas berapa terus nah berapa disini kita mau tahu berapa nilai disini yaitu kamu bikin persamaan seperti tadi ada nilai VA dikurangi MD gitu kan sejauh L L-nya berapa ya di tengah bentang ini bentangnya tadi ini berapa kamu belajar kembali untuk menghitungnya bentang ini 8 berarti 8 bagi 2 4 berarti sejauh L sama dengan 4 meter didapat lah kan di kolomnya pun demikian dia kesana ada kesana ya ini turun ya jadi ini ini kesana seperti ini ya atau dia kesana tergantung dia arah momentnya kemana nah untuk gaya lintangnya itu lihat gaya lintangnya itu gaya yang tegak lurus ada tegak lurusnya ada VA kalau MBC berarti ada VA kalau kolom ada tegak lurusnya berarti ada HB ini yang tegak lurusnya ini juga tegak lurusnya terus kalau gaya normal gaya normal kalau di bentang ini gaya normal ya yang ini ini dipindahkan ke sini itu merupakan gaya normalnya ini juga merupakan gaya normalnya kan lihat tekan atau tarik ya terus kalau gaya normal di VA lihat berarti dia VA gaya yang sejajar gaya normal di CD berarti dia CD kamu lihat angkanya berapa seperti itu itu merupakan portal bergoyang ya saya kasih soal kamu kerjakan ya saya kasih soal misalkan sebuah contoh ini adalah soal tahun berapa tahun 2011 ya bu gak kelihatan bu soalnya ya baru saya mau tulis soal tahun 2011 2011 saya masih kuliah 2011 jadi sebuah portal ya portal bergoyang iya kelihatan slide slide putihnya kan ya terus ada beban horizontal sebesar H6 ton terus ada ini tulisar key 6 ton meter lari nah e-nya konstan e-nya konstan e-nya konstan e-nya konstan ini A ini B terus ini C ini D jarak masing-masing yaitu ini 6 meter terus kolomnya 3 meter seperti itu ya yang ditanya selesaikan dengan metode klaperon ya metode klaperon hitung hitung momen-momen internalnya ya atau momen peralihan momen internal terus hitung reaksi perletakannya reaksi perletakan terus gambar bidang gambar bidang momen lintang ya momen dan lintangnya ya kalau ada normalnya ya gambar normal juga MLM ya nah ini nah coba kira-kira berarti ada hanya gaya horizontalnya di titik B atau di join B sebesar 6 ton kemudian dia menerima juga beban merata di balok BC yaitu sebesar 6 ton per meter lari dan jaraknya antar kolom itu 6 meter yaitu antar kolom atau panjang baloknya ya 6 meter antar kolom 6 meter terus panjang kolomnya itu 3 meter EI-nya sama semua konstan jadi kamu hitung dengan metode klaperon ya pertama-tama kita harus tahu dulu berapa bagaimana pergoyangannya kita asumsikan misalnya pergoyangannya ke kanan ya kalau dia dapatnya delta-nya ke kiri berarti ya pergoyangannya ke kiri ya kalau delta-nya minus ya berarti pergoyangannya ke kiri jadi kita asumsikan bahwa pergoyangannya dia ke kanan berarti delta-nya di arahnya ke kanan kamu bikin dapatlah nanti si BA dengan si CD si BA dengan si CD dari situ dari situ lihat si kan ada pengaruh pergoyangannya itu delta per L itu merupakan putaran sudut akibat pergoyangan tadi kalau omega tadi putaran sudut akibat momen putaran sudut akibat momen nah disitu kamu lihat selain itu kita perhatikan lagi apakah dia ada beban luar atau tidak kalau tidak ada beban luar ya dinawakan saja kalau ada ya kamu ini kamu tambahkan akibat beban luar nah seperti itu jadi kalau kita lihat soal ini berapa bilangan tidak diketahuinya berapa bilangan tidak diketahuinya ada ada tiga yaitu apa saja MB MK sama delta dan delta jadi berarti kita butuh berapa persamaan tiga persamaan apa saja CBA CBC 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 sama HBC sigma HBC berarti ada CBA sama dengan CBC dan CCD sama dengan CBC atau CB sama dengan CD itu merupakan persamaan kitaran sudut kalau C dengan sigma HBC itu persamaan keserimbangan setelah itu bikinlah persamaannya kamu kalau kita kita lihat CBA CBA berarti kalau dia pergoyangannya dia ke kanan berarti dia ada kalau ke kanan tadi dari slide yang saya utarakan tadi sebelumnya berarti kalau dia ke kanan untuk mencari CBA nya berarti omega ditambah C gitu kan benar gak iya bu ya berarti omega ditambah C nah omeganya berapa omega berarti akibat akibat moment ya berarti MB BA CBA berarti MB kali L per 3EI MB kali L L nya 3 ya BA MB kali L per 3EI ditambah delta per L L nya 3 juga delta per L seperti itu ya terus si BC kita lagi lihat BC dia arah garis elastisnya bagaimana kamu tentukan ya kalau misalnya sama lah yang tadi itu misalnya dia jangan dulu tunggu dulu nak aduh aduh ini kan kok mami kerjanya lama iya sebentar lagi selesai kok aduh nah ini kan jadi kalau misalnya si BC arah garis elastisnya dia kebawah berarti akibat gaya luar akibat gaya luar C kali L tangga 3 per 24EI berarti dia positif atau minus positif ya karena searah garis elastis terus akibat momen batangnya tadi juga ya kalau kita tentukan seperti ini berarti dia minus minus ya berarti minus MB kali L per 3EI L nya itu 6 berarti di minus MC kali L per 6EI tadi ditambah lagi di kali L tangga 3 per 24EI seperti itu kan benar gak halo benar atau gak seperti itu ya kamu bisa kan coba kamu koret-koret dulu ya kamu tulis dulu di kertas kalau ibu lihat sih seperti itu ya karena kan sama ya pergoyangannya kita anggap ke kanan ya jadi kalau tadi si BA berarti kalau si BA berarti dia omega ditambah si omeganya itu tadi M yang kita tentukan BA berarti MB kali L per 3EI ditambah delta per L seperti itu kan nah begitu pun untuk BC nya bagaimana akibat beban merata kalau akibat beban merata terus garis elastisnya ke bawah terus momennya arah momen batangnya dia ke atas berarti dia tidak searah berarti dia minus-minus seperti MB MB dikali L per 3EI minus MC kali L per 6EI juga minus terus akibat beban merata positif karena dia searah dengan gaya garis elastis berarti K kali L pangkat 3 per 24EI itu positif seperti itu dapatlah persamaan pertama terus persamaan kedua persamaan kedua yaitu PC CD sama dengan PC CB nah CD nya bagaimana ini CD nah tadi itu kalau CD berarti omega dikurang C nah kamu coba uraikan uraikan persamaan nya PC CD akibat pergoyangan terus CB nya CB nya bagaimana CB nya lihat akibat apa namanya akibat beban merata dengan akibat moment akibat moment ya akibat gaya luar dengan akibat moment dia dapatlah persamaan itu terus kemudian persamaan ketiga sigma HBC sama dengan 0 nah sigma HBC sama dengan 0 kita lihat lagi sigma HBC sama dengan 0 dia kan begini kalau kita lihat itu dia begini dia begini dia begini kan arah momentnya tadi ini 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 terus ini seperti dia ini ke ke atas ini ke bawah ini ke atas ini ke bawah gitu kan gitu kan nah ini ini pindah ke sini ini pindah ke kanan terus ada tadi di soal ada H sebesar 6 ton berarti ini H6 ton ini misalnya ini tadi B ya B A ini C ini D berarti NB per L gitu kan ini NC per L jadi ini pindah NB per L ini NC per L jadi sigma HBC jadi ada 6 ditambah ini ke kanan juga NB per L terus dikurangi ini NB per L itu sama dengan 0 nah seperti itu ngerti kan sampai sini dari sini kamu bisa selesaikan dapatlah pesanan ketiga kamu itu makanya tidak usah ikut sama mami malam lagi ngajar bentar ya deh ibu stop dulu ya bocakku ini nah disini coba kamu selesaikan dulu ya ini coba kamu oret-oret berapa didapat nilainya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indra Indra Gunawan iya bu gimana ada pertanyaan dek belum bu saya lagi coba belum saya lagi coba kalau septia gimana dek septia belum bu tapi ngerti kan dek insyaallah udah bu dikit-dikit Nadia Nadia iya bu gimana ada pertanyaan Nadia belum ada bu Abizar 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 iya bu ada pertanyaan belum ada bu jadi paling jadi paling nanti soalnya seperti ini entah dia nilai kekakuannya tidak sama baik antara kolom dengan balok atau kekakuannya konstan sama gitu kan terus kemudian paling nanti soal-soalnya itu beban meratanya entah dia ditempatkan di kolom gaya luarnya ya maksudnya gaya luar entah ditempatkan di kolom atau dia ditempatkan di balok yang membedakan apa nanti bagaimana apa perbedaannya yang perbedaannya ya pasti persamaannya ya angka dari persamaan tersebut kalau misalnya dia ditempatkan di kolom beban meratanya atau dia terpusat maka nilai yang membedakan adalah apa di situ yaitu nilai pergoyangannya nanti untuk mencari persamaan C-nya persamaan putaran sudutnya karena ada gaya akibat beban luar seperti contoh ini yang tadi yang saya sampaikan ini nah seperti ini ya contohnya ini beban merata ini kan ada beban meratanya di kolom ya kan beban meratanya di kolom ini berarti nanti perubahannya di mana ya di persamaannya ya persamaan pergoyangannya itu persamaan putaran sudutnya yaitu si CD karena dia di kolom CD berarti ada akibat apa akibat gaya luar ya gaya luar beban merata di kolom yaitu Q x L pangkat 3 per 24 EI seandainya tidak ada gaya luar berarti yang ada adalah akibat momen saja dengan delta per L seperti itu ya terus kalau seandainya ada gaya H nya bagaimana H nya misalnya di join atau di join B maupun di join A nah sama yang contoh soal ini kalau di join B kalau misalnya ada H nya jadi yang membedakan adalah nanti di sigma HBC nya nanti ada penjumlahan ya seperti itu nah tapi kalau misalnya saya mau kasih hanya misalkan disini hanya hanya disini disini kira-kira yang membedakan apa disitu deh mana pennya Mami ini kalau misalnya saya kasih gaya disini pas dihitung si B A nya ada B terpusat halo denger suara ku ada bu kok ini not responding ya jadi kalau misalnya di kolom B A ada beban terpusat P menguraikan gaya sigma HBC berarti dia ada ya akibat moment MB per L dengan akibat P ya kan denger gak bener akibat P nah dari situ kan pasti otomatis nilai di join B dengan di join C atau dibaliknya berbeda yaitu ada akibat moment MB dan akibat P oh Terima kasih. Terima kasih. Eh, paper apa? Hah? Paper L, Bu. Kok paper L? Eh, P bagi 2, Bu, ya? Iya, paper 2. Kan keseimbangan. Ini paper 2 tambah paper 2 dapat gini, dong. Ibu, mohon maaf. Screen-nya belum muncul, Bu, ya? Belum, ya? Nah, kalau ini ada P, kan? Udah kelihatan? Masih belum, Bu. Belum, ya? Udah kelihatan belum? Belum juga, Bu. Udah? Eh, sudah, Bu. Nah, kalau ini ada P, P tadi, ya? Keser ton. Nah, ini paper 2, paper 2. Ini ke bawah, ini ke atas, kan? Kesimbangan gaya, kesetiimbangan. Berarti nanti ketika kamu pindahkan ke balok, balok BC, berarti ini, ini dengan ini arahnya ke kanan. Ini kan tadi ke kiri, kan? Dipindahkan ini. Berarti NB per L dengan, ini P per 2. Nah, seperti itu. Nanti ketika sigma moment, HBC, T, ditambah NB per L, ditambah P per 2. Terus dikurangi NC per L. Seperti itu. Ngerti, kan? Ngerti? Ya, paham, Bu. Tapi kalau misalnya ada lagi di sini, ya sama, ini juga P per 2, ya? Di uraian gaya. Atau dia, kalau misalnya dia beban merata, kan? Ki. Ki. Berarti dia harus Ki kali L, ya? Ki kali L. Ini kan Ki kali L, dapat Ki besar. Berarti Ki kali L per 2. Ini juga Ki kali L per 2. Seperti itu. Oke, sampai situ, kan? Paling itu. Terus, karena ada gaya, yang membedakan apa lagi? Nilai persamaan-persamaan ininya, loh. Akibat gaya. Si B, A, B, A. B, A tadi yang mana ini? B, A. Ini kan tidak ada gaya awalnya, kan? Tidak ada gaya. Kalau ada gaya, bagaimana? Ya, si B, A. Delta per L. M, B kali L per 3 E. Terus, kita lihat ditambah atau dikurangi. Karena dia gaya, apa namanya, garis elastisnya seperti ini. Makanya kalau misalnya dia ada gaya begini, positif ya. P kali L per 16 EI. Positif. Berarti kamu tambahkan di sini. Positif dong. Di sini. Tambah P kali L per 16 EI. Gitu, kan? Terus, si BC-nya, si BC akibat beban merata, oke. Sudah oke. Kalau misalnya akibat beban merata lagi, ya sesuaikan saja. K kali L per 24 EI. Jadi, kamu harus perhatikan. Yang mana beban merata, yang mana akibat momen, ya. Yang mana dimasukkan ke situ. Oke? Baik, Bu. Oke. Sampai sini. Kamu kerjakan soal yang tadi. Nanti minggu depan. Kalian nanti bahas ya. Kalian yang presentasi ya ke saya. Berapa angkanya. Dan jangan lupa digambar juga ya. Bidang, momen, lintang, dan normal. Gambar secara lengkap. Oke? Ada lagi pertanyaan? Saya cukup, Bu. Kalau yang lain gimana? Cukup. Yang lain gimana, De? Oke. Jangan lupa isi daftar hadir, ya. Hari ini yang hadir hanya 27, ya. Dan saya minta tolong ke Mayer isi ini. Maksudnya. Maksudnya. Koneksi-nya. Iya, Bu. Tolong di-screenshot ya. Baru isi Monef-nya. Jadi, soal ini, kalian tidak perlu kumpul IGCR. Jangan lupa! Jangan lupa like, share, share, dan subscribe.